Cak Husnun masih ada? Langsung ke Pak Dwi. Pak Dwi dipersilakan menanggapi balik dari Cak Husnun. Dua menit. Terima kasih, Mas. Jadi pertanyaan tentang yang Madrasa tadi, bagaimana kita mengalokasikan. Kita yang pertama itu melihat itu satu keputusan yang keliru. Bagaimanapun Madrasa harus tetap dibiayai, apapun dari sumber manapun. Kalau perlu memang kita, saya bilang tadi, meng-PTUN kan. Tapi tadi pertanyaannya karena ke pernyataannya Mas Udin, menggauh Mas Udin beri pernyataan. Terima kasih. Saya pikir Pak Gaman Faus itu dia tidak paham 19 Oktober 1945 itu ya, resolusi jihad itu ya. Satu-satunya kelompok sosial yang mengikrarkan perang dengan Belanda adalah kelompok Nado Tulu Lama, di mana pesantren itu semuanya berada di situ. Kalau dia paham resolusi jihad, maka dia tidak akan menganulir tentang peraturan diskriminasi terhadap Madrasa. Saya adalah korban dari diskriminasi, saya Madrasa di Sekolah Dasar Islam Muslimat NU. Kalau saya pergi, mulai dari lewat comboran itu, sampai Santa Maria, saya selalu diolok-olok. Menterisi, menterisi, asuh. Karena seragam saya adalah pakai warna hijau dan kalau setiap Jumat libur, saya ngeres tidak bisa melihat unyil karena minggu saya masuk. Itu menunjukkan bahwa watak kolonialisme sistem pendidikan itu masih ada. Kalau kami diberi ruang untuk bisa mengelola ini, saya akan ajukan class action untuk perdata ke mendagri. Karena itu sudah melanggar pemukaan Undang-Undang Dasar 45, mencerdaskan kehidupan bangsa. Tidak ada lembaga seseorang itu berdiri di atas hukum, tidak ada itu. Itu maksud saya untuk melakukan class action seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Para pemirsa, para hadirin sekalian, nanti akan ada sesi. Oleh karena itu saya mau dipersiapkan pertanyaannya mulai sekarang. Dan saya akan bertanya apakah Anda warga Kota Malang atau bukan. Forum ini adalah forum dari warga Kota Malang untuk para calon kepala daerah Kota Malang dan dikembalikan kepada warga Kota Malang. Jadi mohon bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kita bergerak kepada panelis yang berikutnya untuk berikan tanggapan. Dua menit. Terima kasih. Bapak-Ibu sekalian. Saya sangat senang memperoleh jawaban Bapak-Ibu sekalian terkait dengan pertanyaan saya tentang madrasa. Ternyata semuanya memiliki komitmen yang baik tentang pendidikan madrasa. Mudah-mudahan terwujud. Semukur kalau semua bisa jadi wali kota. Tapi ada satu yang menurut saya perlu kita luruskan. Cara pandang Bapak-Ibu tentang pendidikan ternyata sama. Kalau para pandangnya itu seperti itu memang seperti ini jadinya. Bapak-Ibu memandang pendidikan dalam instrumen. Karena itu gini maksudnya itu. Kalau orang sudah memperoleh pekerjaan berarti berhenti dia. Itu namanya pendidikan sebagai instrumen. Maksud saya tadi sebenarnya saya berharap Bapak-Ibu menjawab pendidikan itu tujuan. Sehingga orang sudah sampai kapanpun dia tetap mengenyam pendidikan. Di barat orang kuliah usia 83 tahun itu enggak masalah. Bukan untuk mencari pekerjaan tetapi untuk pendidikan itu betul-betul sebagai tujuan hidup. Itu yang mungkin perlu diluluskan. Kalau sebagai instrumen memang lalu setelah dapat pekerjaan selesai. Enggak pinter-pinter orangnya. Nah yang kedua saya ingin berjelasan. Jadi bukan kontribusi perguruan tinggi. Jadi perguruan tinggi di Malang ini merasa belum disapa secara maksimal oleh pemerintah kota. Jadi dibalik pertanyaannya. Belum merasa disapa gitu loh. Jadi kok enggak dimanfaatkan perguruan tinggi sebanyak ini. Di sana ada berbagai macam ahli. Pilih pengetahuan. Apa saja ada di kota Malang ini. Ini belum dimanfaatkan. Apa tanggapan Ibu? Yang kedua Mas Dewi. Jarkon Anda adalah belak-belakan APBD. Apa sesungguhnya konsepnya? Saya bacakan belak-belakan APBD. Apa yang ada di benak Anda sehingga lahirlah jargon itu apa? Konkretnya seperti apa? Terima kasih. Terima kasih. Nah ini saya kasihan nih sama para panelis nih. Mas kopinya bawah sini Mas. Ya. Barangkali ada yang mau ngopi. Ya. Enggak boleh disini enggak boleh merokok Pak ya. Para pemirsa Malang TV. Para pemirsa JTV Malang dan para hadirin warga kota Malang yang berbahagia. Tepuk tangan untuk para calon wali kota kita. Di persilahkan. Tadi tertuju kepada? Ya pertama untuk semua. Pertama untuk semua. Berarti semuanya kalau begitu harus saya bagi ini. Waktunya ya. Harus saya bagi. Satu setengah menitan ini. Yang sekarang ini. Kita mulai dari sana saja. Dari Pak Suti Haji dulu. Kalau begitu. Pertanyaannya Pak Mujihara Harjo. Bisa di. Beri emphasize. Terutama apa? Konsep tentang pendidikan instrumen atau end. Masih tetap sebetulnya persoalannya. Whether education is end or means. Apakah pendidikan itu tujuan atau cara. Tujuan atau cara. Sebab kalau cara itu bisa diganti Pak. Bisa diganti. Cara ke Surabaya banyak cara kan. Tapi kalau tujuan enggak bisa diganti. Silahkan. Satu menit setengah. Tidak.